Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel TV channel seputar pendidikan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara memasukkan energi bagi teman-teman yang baru mengerjukan energi dan sudah sudah keluar kemudian kita meng-input ke dapodik caranya teman-teman buka dapodik teman-teman klik masuk kemudian kita untuk input untuk input teman-teman kita harus menuju ke akun orang yang bersangkutan caranya ke pengetahuan pengetahuan pengaturan Hai Oke teman-teman untuk meng-input energi ini teman-teman harus menuju ke akun dapodik individu disini kita ke di akun admin kita caranya ke akun individu adalah ke pengaturan kemudian tukar akses pengguna masukkan kode registrasi sekolahnya kemudian klik Oke setelah itu kita pilih nama guru yang akan input energinya kemudian kita klik tukar pengguna hai 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 Oke setelah itu kita di sebelah kiri ada menu GTK kita klik kemudian pilih guru Hai setelah itu kita klik nama guru yang bersangkutan kemudian kita klik ubah Hai di sebelah bawah itu ada menu paspor reward sertifikasi kita input disini oke ini sudah contoh Hai inputan caranya kita klik tambah kemudian kita masukkan yang pertama itu asal yang mengeluarkan sertifikatnya itu dari kementerian pendidikan dan kebudayaan kemudian masukkan bidang studinya guru kelas SD atau MI kemudian jenis sertifikasinya sertifikasi pendidik kemudian tanggal mulai berlakunya silakan diisi teman-teman sertifikatnya mulai berlaku mulai tanggal berapa kemudian tanggal habis berlaku ini dikosongi kemudian nomor sertifikat teman-teman silakan lihat di sertifikat pendidiknya kemudian nomor registrasinya silakan teman-teman silakan input kemudian nomor pesertanya silakan juga input kalau sudah diinput semua kita kembali ke sinkronisasi di akun kepala sekolah teman-teman Oke demikian tutorial dari saya cara meng-input setelah energi di dapur di setelah itu setelah disinkronisasi silakan teman-teman cek satu minggu setelah sinkronisasi di info GTK itu biasanya akan langsung muncul energinya demikian tutorial dari saya semoga membantu semoga teman-teman paham bila kurang paham silakan tinggalkan pesan di kolom komentar diri saya cukup sekian bilahi taufiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati